Pertama, peserta kursus diajari teori tentang batik. Mulai dari sejarah dan berbagai motif batik, cara memegang canting sampai cara membersihkan minumnya. Dua insan yang sedang serius mencanting ini bukan pengrajin batik yang banyak ditemui di Yogyakarta. Sujuki dan Toshi adalah wisatawan asal Jepang yang sedang berlibur di Yogyakarta. Setelah berkeliling ke berbagai tempat di kota ini, mereka tertarik dengan batik. Sangat tertarik sampai-sampai mereka ingin mempelajari cara membuat batik yang benar. Maka datanglah mereka ke tempat kursus batik yang alamatnya tertera di buku guide wisata. Tempat kursus batik milik Hajir Dikdodar Mojo yang terletak persis di sebelah pintu masuk Istana Taman Sari. Nama Hajir Dikdodar Mojo mungkin tidak familiar di telinga Anda. Tapi buat wisatawan asing, nama Hajir sebagai guru batik sudah terkenal. Hmm, gimana ceritanya ya? Saya mengajar pembati sejak tahun 1970. Saya mengajar pertama kali murid saya dari Tainan. Namanya Miss Unsenit. Suamanya seorang Inggris namanya Jaden. Kemudian pada waktu itu keliling Jogja dengan bersepeda. Kemudian berhenti ke rumah saya. Dengan saya dengan bahasa yang sebetulnya saya tanya kepada dia. Apakah dia mengulitkan? Itu lalu dia bilang pada saya. Dia datang ke pecah ini khusus ingin membuat pedik. Tetapi satu pun tidak ada yang membuat pelajaran. Saya ibah kepadanya. Lalu saya minta, saya mengundang teman saya di pelajaran pada dia. Ternyata, ini yang bagus sekali. Ketika hasil karya itu dibawa ke hotel, teman-temannya berkata, Ini kamu beli di mana? Oh, tidak beli. Saya kursus di tempatnya Pak Hajir. Lalu akhirnya, orang-orang yang berkari dari satu ke satu hingga berulang kalipun. Sehingga berdatanganlah di rumah saya. Dari mulut ke mulut, nama Hajir direkomendasikan oleh para wisatawan asing yang sudah pernah diajari membatik. Apa saja sih yang perlu dipelajari oleh peserta kursus ini? Pertama, peserta kursus diajari teori tentang batik. Mulai dari sejarah dan berbagai motif batik, cara memegang canting sampai cara membersihkan lilin dari kaki. Setelah semua teori diberikan, peserta kursus langsung mempraktekan teorinya. Ini sangat sukar karena itu sangat sukar, tapi itu sangat menarik. Taukah Anda, untuk mendapatkan garis yang bagus, lilin harus dipanaskan di suhu 70 derajat Celcius. Kalau lebih, ia akan luber. Kalau kurang, garisnya jadi terlalu tipis. Kursus batik ini berlangsung selama 3 hari dan setiap kali pertemuan memakan waktu 4 jam. Hajir menjamin, peserta kursus akan mampu membatik dengan baik dalam 3 hari. Biayanya cukup 30 dolar saja atau hampir 300 ribu rupiah. Wah-wah, ternyata bikin batik turipet ya. Lihat saja, selesai ditutup lilin, kain lalu diberi pewarna. Setelah warna yang diinginkan muncul, kain lalu dikeringkan. Kemudian untuk melepas lilin yang menempel, kain direbus. Nah, agar cepat terlepas, dibantu dengan cairan water glass ini.